Intro Yo, what's up teman-teman Balik lagi di game Ultimate Sixpack Legend Di video kali ini gue bakalan Ambil hadiah dulu ya Kita ambil hadiah dulu teman-teman Untuk di hari ke 7 Kan kita bakalan dapetin banyak hadiah Mulai dari Shard Hero Dan juga Jiraya Nah, kebetulan disini Jiraya gue itu Udah dapet sebelumnya ya Jadi kita tinggal upgrade startnya teman-teman Biar kita bisa lewatin Chapter atau story 10-10 ya Nah, disini kita juga beli yang ini ya Kita beli scroll Kita nanti bakalan gacha dan juga Buka dulu Shard Shard nya teman-teman Yang bintang 5 lumayan Kalau misalnya kita dapetin S atau Hoki Bisa dapet karakter SS Oke, disini dapetin Jiraya ya Kita ambil dulu Jiraya nya Kita bakalan upgrade Jadi bintang 7 Oke, ini dia Lumayan Gue udah persiapin tumbalnya sih Sebenernya ini kalau dikumpulin Shard dari siapa tadi ya Bisa dapetin Yugito teman-teman Tapi gue lebih mentingin Naikin star aja ya Biar si ini Jiraya gue Itu lebih sakit Dan bisa survive agak lama ya Untuk menyelesaikan chapter 10 Nanti kita bakalan coba Lewatin chapter 10 Karena udah stuck banget disitu teman-teman Udah lama kali ya Gue coba-coba Beberapa kali pun masih aja stuck disitu Oke, kita buka dulu Shard yang didapet ya Yang merah-merah itu Tapi kita gaca aja dulu ya Kita gaca dulu Siapa tau kita Hoki teman-teman Biasanya gaca satu-satu Hoki ya Oke, nggak Hoki gaca pertama Kita coba gaca lagi Nggak Hoki lagi teman-teman Kalau gaca tiket kita banyak Biasanya nggak Hoki Atau di video ini kita nggak Hoki teman-teman Tapi kalau nggak di video ini Nggak di record Itu biasanya Hoki Kamput ya bang ya Shred Aduh, nggak dapet lagi SS-nya Cuma dapetin yang A doang dari tadi Karakter S pun nggak dapet loh Dapet Shisune Dapet kah? Aduh, Iruka Sensei Dapet Dozuki Nuta Masih nggak dikasih hero S Ataupun SS ya Paling nggak disini dapetin Bintang 5 lah teman-teman Atau karakter S ya Karakter S misalkan Nggak guna pun Atau nggak dipakai di line up Itu bisa digunain untuk tumbal ya kan Tapi kalau karakter A itu harus kumpulin Shard dulu Baru bisa kita pakai Aduh Gaca 10 kali langsung pun nggak dapet ya Biasanya kalau abis 1-1 gaca itu langsung 10 kali Hoki saja teman-teman Tapi nggak hoki ya ini Kita buka yang ini langsung ya Yang Shard Shard ini biasa teman-teman Kita langsung buka Boom Yah Mana dapetin karakter A loh Gila Dapetin A doang Yang ini bisa dapet nggak nih Pencet-pencet dulu Pencet-pencet dulu Ini dapet 2 biji ya Pencet-pencet-pencet Dapet nggak nih Siket Penulung-pencet Ya malah dapet Nenek Chow ya Nenek Chin Chow Nenek Chow gue nggak pake sih teman-teman Tinggal yang elektrik Aduh elektrik apa ya Yang ketir nih Yang ketir nih Gas Ken Yah dapetin might guy Gue kira dapet Kakuzu Kakuzu keren teman-teman Gue pengen banget dapetin Kakuzu Biar bisa duet sama ini ya Biar bisa duet sama Jiraya Efek bleeding Dan juga Oke Sekarang kita langsung Ini aja teman-teman Kita langsung Battle chapter 10-10 Untuk line upnya Yang pertama gue pake Sasuke Jiraya dan juga Asuma Untuk tipsnya Yang gue pelajarin selama ini ya Karena untuk di Yang battle pertama ini Yang chapter 10 Yang pertama kan kita bakal Menghadapi yang namanya Guy teman-teman Dia bisa counter attack Dan Armornya dia tebel ya Misalkan kita pake Sasuke Tapi armor kita itu kalah Itu nggak bakalan Bisa ke counter sama Sasuke nya teman-teman Tapi Enaknya Sasuke itu bisa ngasih Di Decrease armor juga ya Sasuke Terus dipadu dengan Si Jiraya teman-teman Makanya di hari ketujuh itu Dikasih Jiraya Kemungkinan Emang Di story itu Emang stuck di 10 teman-teman Jadi untuk menghadapi Si Jiraya ini Kita perlu Di OT Atau Damage yang bisa Berkelanjutan gitu Teman-teman Kalian bisa juga Pake yang poison ya Kalau misalkan Nggak ada Jiraya Dan Kalau pun Kalian ada Ada Sakura Itu bisa dipake Juga loh teman-teman Sakura itu bisa Nambahin attack Dan juga armor Kalau nggak salah ya Kalau misalkan Kalian punya Si Sakura Oke Sebelumnya Gue udah pernah Cobain ini Chapter 10 Atau story 10-10 Ini berkali-kali Teman-teman Sebelum gue dapetin Jiraya yang Duplikat ya Terus untuk Yang Battle selanjutnya Kita lawan Hero magic Kita lawan Neji ya kan Dia bisa nyetun Jadi lawannya Kita harus pake magic juga Teman-teman Seperti stun Petrify Terus Kalian bisa pake Kakashi juga Nah Jadi lawan Seperti itu Teman-teman Hero magic Lawan pake magic juga Jangan lupa juga Kalau misalkan Yang tadi ya Yang battle sebelumnya itu Kalian pake healer Kalau ada ya Karena itu wajib banget Teman-teman Kalau nggak ada Apa ya Kalau damage-nya itu kurang Bisa dipake healer Biar Lebih Lebih tahan lama aja Kalau D.O.T. itu Wajib banget Untuk yang Battle sebelumnya ya Untuk yang battle ini tuh Harus pake Hero magic ya Hero magic itu Ada Ini ya Ada Yang bisa Petrify Terus ada Teng es batu Terus ada Kakashi Kakashi ini Silentnya yang bagus Teman-teman Oke Di battle ini Kita kalah ya Nah itu dia Untuk line up gue Teman-teman Oke Jadi untuk Di battle yang ini Gue ulangi lagi ya Disini Kita harus Bertahan lama Karena Ada si Might guy Dia bisa Counter attack Terus ada si Tenten Dia bisa Counter attack Neji bisa stun Rock Lee bisa Stun juga Biar kita bisa Kalahin mereka Kita harus punya Yang namanya Armor tebel Dan juga Damage yang Berkelanjutan Armor yang tebel itu Karena disini Gue gak pake Sakura Jadi gue Ngandelin Si Jiraya Teman-teman Ngandelin Si Jiraya Dan juga Asuma ya Asuma karena Ada healernya Tapi si Asuma itu Ditaruh di Barisan paling Depan Jangan Sasuke nya yang Taruh di Barisan paling Depan teman-teman Karena Bakalan kena Stun terus ya Jadi Satu yang Paling tebel itu Taruh ke Paling depan Terus Yang lainnya Adalah DOT Dan juga Pake Sasuke Punya gue ya Jadi seperti itu Itu dia Karena Ada si Jiraya Jadi Damagenya itu Berkelanjutan banget Teman-teman Nah itu dia Sakit banget ya Nah itu dia Peronde nya itu Bakalan berkurang HP nya Karena ada Efek burn Nah Udah mati Oke Next Disini Gue tambahin Kang S Batu ya Atau Yagura Tadi gue Sebelumnya Gak pake Yagura Untuk sekarang Karena disini Gue Line up nya Juga Pake Banyak CC Jadi gue Beruntung banget Di chapter ini Teman-teman Di story ini ya Bisa ngelewatin Kalau hero Ace yang bisa Stone-stune Atau Petrify Ataupun Ace batu Itu Apa aja ya Ada Sai Sai itu Bisa Nyetun Teman-teman Terus Siapa lagi Disini Pokoknya Kalau lawan Yang Neji Ini Lawan Pake Hero Magic Nah Itu Kena Ace batu Lagi Disini Semuanya Gue udah Praktekin Beberapa Kali Cuma Kali ini Yang berhasil Teman-teman Kena Ace batu Terus Eh Kena batu Terus Tuh Kena lagi Batu Wah Mantep Ya Oke Jadi Akhirnya Gue disini Menang Teman-teman Kita Dapet Hadiah Lagi Ini Ya Uw Tungjful Inang Tungjul Sori Sori Tungjul Kaka Tungjul Tungjul Kata Tungjul Tungjul Ante Pem Tungjul Tungjul Terima kasih. Terima kasih.